Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lewat Zoom. Kita terkait Profesi Nurse di semester 2 di Siklus Keperawatan Gawat Darurat. Oh maaf, mungkin ada suara tetangga motor member gue ya. Disini telah, apa ya, sebelum itu, apakah ribu semua sini sehat semua? Sehat Pak. Itu yang penting. Baik, terkait, saya belum menyampaikan lain, terkait surat juga sama Pak Iyan. Tadi sama diskusi juga, kemarin sudah saya bikin surat terkait di lapangan. Karena surat itu sudah dikatakan lama, dia perlu revisi. Karena terkaitan COVID kemarin sempat down, mungkin stop terkait itu. Otomatis kita harus membuat surat lagi. Oke, saya sampaikan ke Pak Iyan juga dan lain-lainnya. Ya, Bu Ileni ya, saya akan masuk surat juga lagi mungkin titip. Siapa? Lalu proses kita di sini, KGD, ada tim, bukan saya saja. Yaitu ada Pak Jupri, saya koordinaternya, timnya Pak Jupri sama Pak Asim. Ya, tiga cowok lah sekarang nih, KGD sama KDP kemarin juga. Seperti itu. Lalu terkait proses, nah kita sebenarnya ini, KGD ada 4 SKS. Jadi ada 4 SKS, berarti selama 4 minggu. Nah, terjadi 4 minggu itu, saya jabarkan masing-masing terkait tugas dan laporannya. Nah, untuk sebelum itu, di sini saya terkait di tugas, seluruh tugas, tapi saya sampaikan dulu yang bagian ini deh dulu, poin-poinnya di lapangan. Kita di rumah sakit Bungkal, Bu, kita cuma ada itu ya, Bu ya, ruangan ICU, cuma IGD. Ya, Pak. Oke, maaf, tadi ada suara YouTube-nya. Nah, di sini kan kita ruangan cuma ada IGD ICU ya, Bu? Ya, Pak. Nah, jadi kita masing-masing cuma ada 2 ruangan, nggak ada ruang ICU, ACU, nggak ada ya, cuma 2 ruangan ini ya, yang emergensi ya, Bu? Ya, Pak. Jadi, Mak, kita ada jumlahnya, ada 12 ya, Bu? 11 ya. 11-12 ya? Nah, saya cek lagi nih, saya screen ya. Tunggu sebentar. Kelompoknya, ini dia kelompoknya, sudah saya buka. Kelompok Alfa. Nah, kelompok Alfa ini 11 ya. Jadi ada Pak Nafi, Pak Idris, Bu Dian, Carlo, Bu Darmawati, Bu Siti Reh, Heliam, Bu Leni, Bu Yeni, Pak Diabetu, Bu Eka, Bu Helinda, dan Bu Rahmawati. Masing-masing itu kayak saya bagikan dengan dosennya. Berarti ada yang 4, ada yang 3 lah. Kayak saya bagikan di grup untuk dosen terkait di situ. Lalu, di sini, berarti, nah kalau laporannya, akhirnya belum selesai laporan. Nah, di situ kan pimpinan menjelaskan terkait kunjungan. Jadi kunjungannya satu minggu itu satu kali. Jadi empat kali, Bu. Jadi satu hari itu buka PP. Jadi kebelakangan sore, berarti besoknya balik lagi. Kayak gitu. Jadi jatah dosen masing-masing satu kali bimbingan terkait di situ. Nanti ya. Halo, Assalamualaikum. Salam ya. Iya. 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 Oke, maaf mengganggu, Bu. Nah, terkait berarti empat, Bu. Jadi empat kunjungan, tapi biasanya satu mata kulit, satu dosen. Jadi per minggu ada itu. Jadi nggak boleh dropping-dropping. Jadi saya nggak bisa ngajak teman gitu. Walaupun jatah empat kali kayak gitu. Seperti itu. Jadi nggak boleh remi-remi keroyaan datang. Jadi masing-masing saya akan bikin jawab siapa-diausannya, siapapun masing-masing dengan mahasiswanya. Untuk prosesnya, di sini saya pengenalkan terkait panduan. Saya kasih juga pandu di soft copy-nya biar gampang juga. Nah, terkait panduannya, di sini ada panduannya. Nah, ini panduan untuk profesi nurse, terkait profesi nurse-nya. Nah, untuk terkait tugas, berarti kan kita ada IGD sama SU. Jadi masing-masing dua minggu, IGD berarti dua minggu di SU. Nah, itu. Kalau biasanya kalau kita ada ruangan empat, kita keliling rotasinya seminggu-seminggu. Kalau ini kan berarti rotasinya IGD dua minggu, berarti SU dua minggu. Rolling-nya cuma sekali. Jadi ada lima sama enam rolling gantian untuk di lapangan, untuk tugasnya. Nah, untuk tugas berarti untuk ini, kembali lagi, kalau itu kembali Ibu ya, di lapangan, berarti sesuaikanlah di kondisi aturan di rumah sakit bungkalnya. Nah, bagi yang Ibu yang mau silakan, dinas, silakan diraya itu, sesuaikanlah dengan jam kerja Ibu ya, Ibu ya. Lalu di sini, sesuaikanlah dengan pakaian dari pihak kampus yang Ibu berikan, yang diberikan pihak kampus. Ya, pakai stenen, atau pakai peju putih-peju putih, sesuai dengan di lapangan. Nah, penugasan klinik fokus dengan pertama, kita, kalau di KGD ini, Ibu ya, sebenarnya kan pasien rawat jalan. Kalau rawat inap, jelas, kita pasti pasien itu bisa tiga hari, empat hari. Nah, di sini saya bahas dulu di penggajian saja deh, laporan. Nah, untuk laporan di penggajian IGD, ini kelewatan nih penggajiannya. Oke, ini untuk lembar penggajian format di IGD. Jadi, ada nama, emas, siswa, MPN, nama pasien, inisial ya, nomor RM-nya, diusaha medisnya, di sini satu, lalu tanggalnya, jam masuknya, ini responnya gimana, cek pasiennya, laporan. Kita ada penggajian di primer, kalau penggajian IGD itu ada primer, yaitu ada RW, breathing, circulasi, disability, exposure. Sesuaikanlah, narasikan, dan sesuai dengan di pasiennya. Untuk kalau LP, silakanlah diketik saja, nggak apa-apa. Satu saja saya minta, boleh. Nah, untuk di IGD ini kan, kalau biasanya sini saya minta di IGD ini setiap hari, tapi kita diskusikan itu. Nah, di sini ada penggajian, lalu langsung tegaklah diagnosa primer. Di sinilah ada NCP, NCP-nya berbeda dengan rawat inap biasanya. Jadi, kalau untuk NCP, langsung keimplementasi langsung, ke evaluasi langsung keparah. Ini berbeda dengan di rawat inap. Jadi, diagnosa, NOP, NIK, aktivitas, dan evaluasi. Karena di ruangan IGD langsung, nggak bisa kayak rawat panjang, dia langsung konservasi, langsung eksekusi, cuma beberapa jam di IGD. Nah, seperti itu. Biar pemahaman Bapak-Ibu, biar mengerti dalam penggajian di ruangan emergensi IGD. Ini masing-masing kayak contoh, RW. Ya, berarti kalau RW ada jalan nafas tergagut, silakan tegak. Kalau breathing ada masalah, silakan tegak dengan masalah breathing-nya. Kalau ada masalah dengan sirkulasi, silakan tegak ada sirkulasinya. Kalau ada dasar-dasar masalah disability, silakan tegakkan masalah dengan disability. Itu salah satunya. Untuk mendegakkan masing-masing dengan perusahaan primer. Lalu, di sini ada namanya pengkajian kunder. Nah, ini namanya pengkajian sekunder, Ibu. Pengkajian sekunder ini adalah berdasarkan anames. Kandungan utama, riwayat sekarang, riwayat kesehatan dulu, riwayat kesehatan keluarga. Baru kita melakukan permisahan fisik dengan kesadaran, sekalian jari jika ada, TTV. Lalu kita melakukan pengkajian head to two. Nah, head to two dari kepala sampai ke ujung kaki. Ke eksperintas bawah. Oke, lalu ditambahkan data permisahan labor, penunjang. Di laboratorio, ada pun radiologi, MRI, dan lain-lainnya. Boleh dicantumkan dengan EKG juga. Lalu tegakkan di anosambidisium, di anosambidisium, di anosambidisium apa tadi, yang telah didapatkan. Lalu, terapi. Terapi apa yang didapatkan? Contohnya impus, cairan, suntikan, dan lain-lainnya. Injeksi obat apa yang didapatkan oral, apapun injeksi. Nah, lalu tegakkan di anosambidisium berdasarkan primer sekunder. Nah, itu masalahnya yang satu. Tegakkan, langsung seperti tadi. Di anosambidisium, NOC, NIC, dan aktivitas. Lalu ke implementasi, evaluasi, dan parak. Ini untuk dia masing-masing untuk di ruangan IGD saja. Lalu, di sini IGD, kalau di ruangan IGD kan ada resus. Ruangan emergensi. Biasanya pasien-pasien dengan kritis. Kalau dengan pasien-pasien dengan observasi, silakan. Biasanya kalau di situ ada 15 menit sekali, atau 10 menit sekali. Itu namanya monitoring untuk pasien dengan emergensi. Di ruangan resus biasanya. Nah, jika pasien tidak lanjut seperti apa, apakah pasien-pasien secara di inap, ASU, ASU, run, ataupun pulang, rujuk, atau pindah, ataupun meninggal. Nah, masing-masing tadi, kita evaluasi diri masing-masing. Apa yang kita dapatkan kelebihan? Apa kekurangan kita yang kita lakukan? Apa yang kurang lebih banyak? Contoh, saya belum paham dengan seperti ini, maksud dan tujuhnya apa, maksudnya seperti ini. Jadi, memahamin evaluasi kita setiap masing-masing diagnosanya. Kasus yang didapatkan. Itu saja sih, senangnya. Mungkin kelihatan-lihat lebih pahami ini. Lalu, tegakkan di WRC kasus, masalah kasusnya. Yang harus saya berdasarkan dengan primer dan sekunder tadi. Nah, ini adalah pengkajian, pengkajian terkait rawan inap. Contoh, di ruang ASU. Ini saya pakai biasa ASU, CPCU, HCU. Lalu, HACU. Cuma HCU, salah. Jadi, ada nama, tanggal peratih, nomor IPM-nya. Itu silakan isi masing-masing. Lalu, pengkajiannya primer juga. Dengan RW, breathing, sirkulasi. Dan lalu, identitas pasien. Keluarga pasien dengan keluhan. Dan terus, status klien. Biasa medisnya. Lalu, kerewat kesehatan lalu. Alerginya. Itu dicatat masing-masing. Silakan, Ibu. Kalau di sini, enaknya menulis saja. Daripada ketik. Kalau diketik, leave the report. Langsung dipindai saja datanya. Karena sudah masing-masing dijelaskan sub-sub dari per item dalam pengkajian. Kalau dulu kan, zaman Ibu, kita masih manual ya, Bu. Kita masih menyiapkan sendiri. Memang form pengkajian yang kosong. Kalau kita sudah menyiapkan form pengkajian sesuai dengan isi masing-masing. Lebih gampang dan lebih praktis. Kalau dulu, kita mengisi sendiri. Dari kepala apa, poin-poin apa. Kalau sekarang tinggal mencemplongkan saja. Berdasarkan sub-sub yang di dalam pengkajian di gawat darurat. Mungkin sambil jalan boleh bertanya, Bu. Nah, di sini langsung ke papasi, orkultasi. Jangan lupa, orkultasi, papasi. Kita inspeksi papasi, rukusi, orkultasi. Ada empat itu masing-masing. Silahkan isi diberdasarkan pengkajian. Lalu, data lapor, data pengobatan, hasil diagnostik, dan kesimpulan jika ditambahkan. Ini biasanya kalau orang SU, pasti ada lembar observasi. Per TG-nya biasanya per jam. Bergantung masing-masing di ruangan. Silahkan ada tentang sadaran. Upil, reaksi Upil, GCS, ataupun frekuensi, Nadi, PA, PE, diastol, saturasi, dan lain-lainnya. Baru kita buat alisa data. Berdasarkan tadi data-data, baru NCP, baru ke implementasi. Nah, ini rawat inap. Makanya berbeda dengan tadi, dengan ruangan IGD, rawat jalan. Karena rawat jalan sifatnya membantu saja. Langsung ke rawat inap. Implementasinya. Nah, itu saja. Kalau saya nggak pakai yang Ibu ini, sudah saya pakai resume lah. Resume banyak, dulu kalau profesi, satu kasus itu, dua orang-orang inap, satu, tapi rutinnya satu. Nah, jadi kalau untuk ruangan ICU, saya minta wet pill-nya satu, lalu untuk LK-nya satu. Jadi satu minggu. Terkait itu. Lalu kalau IGD ini kan rawat inap nih, Ibu. Biasanya saya bikin itu setiap hari. Karena ini, Ibu, paling saya minta tiga deh. Jadi seminggu itu tiga kali. Itu saja lebih. Karena kan bukan rawat inap, pasien lupang lewat. Jadi semua hanya sebentar jadinya. Jadi masing-masing, berarti kalau di GIDD dua minggu, berarti ada enam. Lalu kalau di ICU, satu saja. Satu minggu, berarti ada dua. Kalau dua minggu, berarti ada dua. Nah, itu saja terkait di laporan. Ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Saya senyum boleh ini kayaknya. Kembali lagi seperti biasa kayaknya. Itu salah satunya untuk ujian, biasanya gini saja. Karena dosennya per minggu. Jadi persiapan enggak ada lagi di akhir siklus. Di akhir minggu. Jadi di akhir setiap minggu dosen datang, itu langsung saja di ujiankan langsung dengan dosen masing-masing. Jadi dosen datang itu, mereka langsung ujian jadinya. Jadi mereka langsung balik. Jadi tinggal pengecekan tugas dan laporan saja kembali di situ. Tidaknya kan cuma jatah empat kali. Tidak bisa datang kan. Kalau di rumah sakit Jambi, gampang dosen ngatur pertemuannya. Kalau ini kan jatahnya satu minggu, satu kali. Jadi langsung saja eksekusi kita. Dosen datang, mereka harus siap dengan pasiennya, laporannya. Itu saja sih pemikiran saya. Lalu kondisi alat, sesuai dengan kondisi di rumah sakit. Itu saja sih kembali ke saya. Ada lagi pertanyaan, Bu? Bu Dian kayak diam, kayak putu saja tuh. Bu ini diam, enggak ya? Ada pertanyaan, Bu? Ibu senyum saja. Jadi itu, kalau paling yang di, karena dosen yang tiga, paling ada dosen salah satu. Mungkin di, yang ini untuk kelompok Ibu, saya yang datang dua kali. Mungkin gantian lagi kelompok lain. Mungkin, siapa lagi yang dua kali. Karena kan ganjil satu untuk kunjungannya. Jadi saya yang dua kali, hari untuk mengkatan Ibu. Kunjungannya. Oke, ada lagi? Cukup? Ada sudah mengerti? Kalau mengerti, berarti sudah aman kita. Ayo, Bu. Berarti aman, Bu. Jadi ada pembicaraan lagi? Tidak ada ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita selesai ini. Untuk penjelasan, untuk terkait, di RAP, Pak Gede. Kalau tidak ada, ya sudah. Berarti kita aman. Tidak ada pertanyaan. Ah, Bu Dian. Ada dia rupanya. Bagaimana, Bu Dian? Ada pertanyaan? Nanti pertanyaan. Apa, Bu? Nanti sambil jalan saja, Pak, yang tidak mengerti, bisa ditanyakan langsung, Pak. Oh, gitu. Pada saat berjalan nanti, kalau saatnya ada yang tidak diperhatikan, bisa langsung ditanyakan. Bisa, Bu. Aman, tuh. Pas ketemu, ya, Dian, ya. Pas ketemu, kan enak langsung diskusi, ya. Itu. Ketemunya lain, tuh. Bolehlah sambil WA juga, sambil jalan. Yang penting, kan. Bukan gini, Bu. Yang ku takutkan, ini kan terkait UKOM, Bu. Exibexam. Oke, lah. Kalau skill, Ibu, mungkin nomor satu lah, ya. Mungkin salah satunya. Karena ada pemahaman juga. Kalau di lapangan, saya nggak ragukan lagi. Ada beberapa poin yang terkait UKOM. UKOM sekarang, ini kalau nggak lulus. UKOM nggak bisa lulus. Sudah, sistem kayak kedokteran. Exibexam. Nah, yang saya pikirkan adalah, kita nambah lagi ilmu, Bu. Ada nilai yang Ibu kejar. Itu salah satu. Saya pinginnya Ibu harus aktif. Takutnya sampai tiga kali, empat kali, tidak lulus. Yang malukan Ibu juga. Bukan saya sih. Itu salah satunya. Jadi sharing lah kita terkait ilmu, terkait di lapangan. Itu terkait di situ. Karena UKOM ini tidak bisa dibantu. Memang dibantu oleh sendiri, masing-masing. Yang nolong itu hasil yang masing-masing. Sampai sekarang, beberapa, Lumi masih ada beberapa yang belum lulus. Ada yang tiga kali, empat kali. Nah, itu kadang. Yang bukan masalah duit sih, atau orang itu malunya kadang. Salah satunya itu sih. Itu, Bu. Yang terkait. Mungkin kita sharing ilmu ya, Bu, ya. Sama-sama. Jadi di lapangan, apapun di situ, kita biar mengertilah sama-sama kita belajar, kita memahamin kasus, biar memahamin di lapangan juga, dan juga terkait dengan di ASKEP. Karena di hukum ini, sekali pertanyaan dengan hukum, banyak mendekatin semua rata-rata jawabannya. Salah satunya itu sih. Dekat di situ. Saya mau, bukannya ceramah sih, maksudnya memberitahu aja. Ya capek-capek kuliah, ibu, tunggu di hujung, pasti ada yang sampai, nah, gimana ya? Pak, kami tidak lulus, Pak. Saya cuma minggu, apa lagi? Ya, belajar. Kami sudah belajar. Terus, akhirnya mereka lulusan. Yang ketiga, baru lulus akhirnya. Itu salah satu MPNS. Karena kan otomatis, kan dia naik golongan, kan? Pengen seperti itu. Perkenaris itu terhambatnya. Jadi menganggap, orang tidak mengurus itu, ya rugi dong, terhambat, yang jabatannya itu. Ya otomatis. Jadi, saya bilang cuma motivasi, ya belajar, buk. Belajar dan belajar, berkait dengan hukum, gitu. Itu salah satunya positif saya sih, menyampaikan. Kembali Bapak-Ibu lah, di situ di lapangan, mau belajar terkait ASCAP, ayo kita disama-sama, kita sharing, diskusi. Ya kalau yang bagi mau cuek, ya berarti ya maaf, jika ada terakhir di masalah di lapangan, ada ilmu yang tidak sampai, berarti Ibu yang tidak memanfaatkan waktu ini sambil berjalan. Itu sih, terkait di situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke lah, kalau gitu kayaknya senyum aja, cuma di sini kayaknya saya menyampaikan aja, cumpang lewat jadinya. Tidak ada pertanyaan. Mungkin saya akan share nama-nama kelompoknya, waktu bimbingannya, kayak saya diskusikan di dalam grup. Ya Bapak-Ibu, di sini. Cukup? Oke. Selesai nih, Bia? Bentar, 30 menit saya cuma menyampaikan. Baiklah, kalau gitu, itu yang saya sampaikan. Soal apapun, mungkin kita sharing aja di grup sambil berjalan kalau ingin ditanyakan. Sudah apa-apa, Bu. Saya senang banyak bertanya, tapi jangan banyak bertanya, malu-maluin aja sih. Tapi bertanya memang sesuai dengan koridor, itu aja sih. Oke, kalau begitu, mau maaf, Ibu-ibu, yang Bapak-Bapaknya kayak mood aja, diem. Terima kasih telah hadir. Silahkan bagi Bapak-Ibu yang di sini, bukan di dalam grup lain, silahkan nonton aja di YouTube, biar mereka paham juga, mengulang lagi yang maksud dan tujuan saya. Jadi saya rekam, ini saya streaming, silahkan nonton lagi di situ, ada juga. Jadi lebih memudahkan lagi memplesmekan maksud dan tujuannya. jadi Bapak-Ibu jajah sharing di situ di grup. Oke? Terima kasih Ibu di sini. Mohon maaf jika lalu salah kata dan meluangkan waktu Ibu di sini terganggu. saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ibu. Aduh, Bapaknya.